Intro Anggota DPR RI periode 2019-2024 menilai kepercayaan masyarakat terhadap anggota dan lembaga DPR RI harus ditingkatkan kembali pada periode ini. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota DPR RI Bambang Susatio berharap semua lini terutama di DPR RI tetap harus melakukan pemenahan agar kepercayaan publik atau masyarakat terhadap DPR kembali meningkat. Karena akhir-akhir ini terjadi penolakan dari berbagai elemen masyarakat pada DPR RI terkait sejumlah produk legislasi. Selama ini DPR RI sudah berusaha terus membuka diri pada publik, salah satunya melalui aplikasi, agar masyarakat bisa memantau langsung kegiatan dan kinerja anggota-anggota DPR di Gedung DPR. Bambang mengaku puas karena saat kepemimpinannya, kepercayaan masyarakat pada DPR RI meningkat. Ya, semua harus dibenahi agar kepercayaan publik atau masyarakat pada DPR terus meningkat. Kita sudah berusaha untuk membuka diri dan Alhamdulillah kepercayaan masyarakat sebetulnya dalam kepercayaan saya sudah meningkat. Harus ditingkatkan lagi. Sementara anggota DPR RI Fadlizon mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan anggota DPR RI periode baru. Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap anggota DPR RI sebagai wakil rakyat, sehingga kinerja anggota DPR RI harus lebih maksimal. Dari sisi PR, kinerja, dan juga hal-hal lain, saya kira ini perlu dibenahi. Dan saya kira wajar kok. Ekspektasi masyarakat kepada DPR itu tinggi. Sehingga mudah juga kecewa kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan dari masyarakat. Tim TVR Parlemen melaporkan.